Pelaporan dugang penyelawangan dan hibah koni Kabupaten Banjar sebesar 6,5 miliar rupiah yang kini ditangani ke jari Banjar terus mendapat perhatian serius dari Pakar Hukum Tipiker Fakultas Hukum, Universitas Lampung Mangkurat, Dadi Pamanandi. Dari sudut pandang Pakar Hukum Tipiker itu menilai, kasus yang dilaporkan ke Kejati Karsel perlu ditangani dengan penuh kehatian-kehatian oleh apat Kejaksaan Negeri Banjar agar dapat mengungkap fakta-fakta penggunaan dana. Diakui dosen yang akrat wisapa dadi ini, dalam beberapa tahun ini organisasi koni banyak yang bermasalah. Untuk itu sangat baik lembaga pers, warga, untuk terus melakukan pengawasan dan pemantauan dalam kasus dana hibah koni Banjar sebagai pengawasan bagi aparat Kejaksaan. Oleh apa begitu artinya apakah temuan, apakah laporan. Ini kan berdasarkan dari sesuai prosedur yang ada. Artinya kan kalau sampai saat ini kita mencermati masalah dugaan kasus, berarti kasus ini tahapannya apakah masih dalam penyelidikan atau sudah naik ke tahap positif. Nah itu mungkin yang harus kita cermati. Nah kalau memang kasus ini masih dalam dugaan, tentu penyelidikan. Yang pasti menjadi dasar untuk kemudian para penegak hukum terkait itu mengumpulkan bahan keterangan. Seperti yang diberitakan, Kejati Kalso menerima laporan masyarakat terkait tukang penyelewengan dana hibah di koni Banjar sebesar 6,5 miliar rupiah. Kasus jasad ini dilimpahkan penanganannya ke Kejari Banjar yang masih melakukan pengumpulan data dan meminta keterangan sejumlah pihak. Tari Desi Tompul, Duta TV, Martapura.